Intro 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 Tidak lah itu Tidak tahap Anyway Supaya saya bisa bilang lagi Pakai tidak sih sebenernya karena kalau lihat disini, semuanya pasti sudah punya persona berani yang sangat kuat. Soal lagi para blogger, virtual assistant. Waktu SSL gak kelihatan loh, ya aduh, kenapa sih biasa aja. Sekarang lagi, kekurangan atau kelebihan gitu. Cuma mau share. Kalau mau letak kekurangan kayaknya banyak banget list. Aku kurangi itu, aku kembali. Karena membuat list kelebihan banyak banget. Saya ngerasa gedaun banyak karena saya gak punya kalau bisa ngapapun dari teman yang lain. Kalau dibilang di bagian kesenian, ada yang berhijab bisa main drum. Ada yang bisa nari sambil silat. Ada yang keren, ya aduh apa dong nyanyi. Nyanyi ada yang bisa lebih jago, nyanyi-nyanyi terpulah lagi. Jadi Nesha, waktu itu bagaimana mencounternya? Maksudnya, kak padung di kompetisi sama, kan? Kita berjalan-jalan macam nih, mau Vietnam, mau laut, terus kata. Oh my god. Aku lama lagi berkelas. Karena kamu gak pegi. Video tiga, tadi tadi menurutkan, dari mana aku harus nyari ini, gitu. Itu hanya usaha aku aja, dan aku optimis. Maksudnya kayak, yaudah aku positive feeling aja. Kalau misalnya aku sukses, gitu kan? Dengan menerbun, dengan menerbun terini, aku bisa. Bahkan identical twins aja, identik yang kembar aja, itu gak sama. Apalagi kita yang bukan kembar, atau sebenarnya yang berbeda-beda, gitu kan? Jadi masih-masih pasti punya kelebihan yang bisa kita gali. Hanya mampu gak, atau memahami, atau mengakui gak kelebihan yang kekurangan. Kadang-kadang kita, aaah, go with the flow, check it for granted. Ya udah deh, jalanin aja. Atau ketika nanti misalnya, baru last minute, Ya kalau gitu, meles. Aduh, sayang banget. Aduh, kecewa. Boleh coba juga? Oh iya, iya, iya. Iya, 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 iya. O-ya, iya. Oh iya, iya. Oh iya, iya. Pertanyaan kita lalu begitu, aduh gue jendung nih, aduh gue lagi gak mood, nah kayak gitu-gitu. Ketika kita bercari, ya memang ada sih masalahnya masalah, tapi we have to be conscious. Ketika kita oke, kayaknya gue lagi jendung nih, kita pergi aja ke tempat yang memang gini. Ketika kita lihat selfie, aduh kayaknya gue bagus sih makeupnya, kayak gitu-gitu, aduh gue cocok. Consistent and persistent. Ketua tadi, handbooking is a queen, saya bukan gender ya, handbooking is a queen ya. Ketua ini memang pink gitu kan, ini kata lainnya aja sih, handbooking is a king gitu kan. Gue ada semua disini, kan. Ketika kita membawakan materi soal personal branding, dan itu bagus banget. Karena sekarang siapa sih yang gak butuh branding untuk dirinya sendiri, mau itu orang yang terkecepo di dunia, entertainment, ataupun bisnis, semuanya pasti memiliki personal branding yang baik. Jadi kemikin membawakan dengan segar, terus materinya pas, tenang, sama apa yang disuruhin, secara singkat tapi jelas. Dan untuk personal branding sendiri, saya rasa capi fit sudah menjadi role model yang paling tepat untuk menyerahkan soal personal branding itu. Yang diomongin waktu itu adalah yang bisa memotivasi kita buat bisnis, cari, dan bekerja diri kita sebenarnya harus seperti apa gitu, strategi-strateginya. Dan dengan materi yang dikirikan dari kita tadi, buat saya tuh lebih tercaya diri, dan akhirnya saya bisa merupakan diri saya, wah ini bener ya. Itu ternyata gak terlalu sulit seperti yang kita pikirkan selama ini, kalau kita gak kaku pada diri kita sendiri, kita selalu mencari, dimana sih, dimana sih jati diri gue, gitu. Apa sih aku sih, apa sih? Mbak Fit tuh seru banget tadi ngasih tips-tips deh. Mbak Fit tuh bahasa-bahasa yang harus beginian, ya dengan sikapnya yang sangat modern sekali, gitu loh. Sikapnya yang asik, gitu loh. Itu seorang ibu yang keren ya, menurut aku. Mbak Fit tuh, apa ya, ibu-ibu modern gitu, gitu. Lucu deh, smart, gitu. Dan dia banyak banget kasih penerbangan area. Itu buat kita jadi percaya diri dan menemukan jati diri kita. Makasih buat Mbak Fit, semua materinya yang oke-oke banget, yang keren-keren banget. Semoga kita someday bisa ketemu lagi, bisa share-in lagi, dan aku pasti ingin sekenal lebih dekat semoga mbak Fit. Mbak Fit buat everyday out, Pastinya mengundang kak Fit untuk mengisi acara saya. Dan alhamdulillah sekali, materinya yang disampaikan kak Fit begitu, mempengaruhi, mempengaruhi masing-masing dari kak Fit. Contohnya, jadi lebih lebih positif. Dan kak Fit adalah orang yang sangat empowering banget, jadi kita merasa jadi seperti ditambahkan lagi tenaga positifnya, ditambahkan lagi energi-energi yang positif. Banyak banget hal-hal yang bisa tajarin dari kak Fit. Terutama, bagaimana untuk menjadi diri yang confident, confident terhadap diri sendiri. Dan menurut aku itu cocok banget untuk kita yang anak muda, yang khususnya lagi mencari hati diri. Jadi aku mau contoh. Terima kasih mbak Fit. Terima kasih mbak Fit. Terima kasih mbak Fit. Terima kasih mbak Fit.